Naga beracun jilid 24 Airh, pamana terlalu memuji Mana bisa sedikit kemampuanku dibandingkan dengan Hek Isien Kai yang terkenal dengan ilmu tongkatnya Hahaha, Ousho Chia Kita adalah orang-orang Kang O, kalau tidak membicarakan dan saling memberi petunjuk dalam ilmu silat, mau bicara tentang apa lagi? Akan tetapi, kalau ayahmu sendiri yang datang, tentu aku sendiri pula yang akan melayaninya Sekarang, aku merasa tidak enak kalau menemanimu berlatih silat Menang atau kalah, aku tetap akan ditertawakan orang Nah, aku akan mewakilkan saja kepada muridku yang paling pandai agar aku dapat melihat sampai di mana kehebatanmu, Ousho Chia Setelah berkata demikian, ketua pengemis itu bertepuk tangan lagi Kepada penjaga yang masuk, dia berkata dengan suara lantang Panggil ke sini jika tak lama kemudian Muncullah murid yang dipanggil itu Seorang pria berusia 35 tahun, bertubuh tegap sedang, dengan muka yang cukup tampan dan dari pandang matu dan senyumnya Nampak bayangan dari ketinggian hati yang memandang rendah orang lain Pakaiannya juga serbah hitam dan hanya ada tiga tambalan di dada Pakaian itu juga terbuat dari sutra hitam yang halus Dan agaknya dia pun mengandalkan senjata tongkat seperti gurunya Karena diinggangnya terselip sebatang tongkat hitam Begitu memasuk ruangan itu, tokoh Hek Ikaipang ini memberi hormat kepada gurunya Kemudian kepada kedua orang tamu itu Oh Syo Chia, ini adalah suci kiat, pembantu utamaku, juga muridku yang pertama Nah, biarlah dia yang melayanimu berlatih sebagai wakilku dan engkau mewakili ayahmu Bagaimana bitok Syo Chia tersenyum mengecek? Andai kata dia tidak sudah lebih dulu menaksir Syong Ki Mungkin saja ia akan tertarik kepada murid pertama Hek I Sien Kai yang cukup gagah dan tampan ini Kini, ia tersenyum mengecek Paman, aku datang memenuhi undangan, bukan untuk memamerkan kepandayan Akan tetapi karena Paman ingin melihat perkembangan ilmu dari ayah melalui aku, baiklah Siapa saja yang akan Paman tunjuk untuk mewakili Paman Terserah, setelah berkata demikian, sekali Menggerakkan tubuhnya, tubuh wanita itu dari atas tempat duduknya telah melayang ke tengah ruangan yang luas itu Dan ia sudah berdiri dengan senyum yang manis Memiringkan tangan terbuka di depan dada dan mengangkat tangan kirinya ke atas kepala Aku sudah siap Hek I Sien Kai memberi isyarat kepada muridnya Suji kiat yang memiliki wata angkuh dan memandang rendah lawan Kini menghampiri Oulinggan tentu saja dia juga memandang ringan kepada wanita cantik ini Memang dia sudah mendengar betapa wanita ini telah menghajar anak buah Hek I Kaipang Akan tetapi apa anehnya kalau hanya menghajar anak buahnya Dia sendiri biar dikeroyok belasan orang anak buahnya, tidak akan kalah Dia, murid kepala dari Hek I Sien Kai, kini harus menandingi seorang wanita Sungguh merupakan hal yang memalukan baginya Setelah berhadapan, Suji kiat berdiri santai lalu berkata Nona, silakan menyerang, aku telah siap melayanimu berlatih Dia tersenyum dan senyumnya membayangkan kecongkokannya Seperti seorang dewasa menertawakan lagak dan gaya seorang bocah Begitukah? Nah, kalau sudah siap, sambutlah seranganku ini Tiba-tiba Owling menggerakkan kaki tangannya Gerakannya cepat bukan main dan sekali terjang Dengan cepat dan kuat Dia telah mengirim serangkaian serangan dengan tamparan kedua tangannya Bergantian dan bertubi-tubi Terkejutlah Jik Iat Dia cepat mengelap dan menangkis Dan serangkaian serangan itu bagaikan Badaya datangnya, membuat dia kewalahan juga Karena sama sekali tidak mampu balas menyerang Dan biarpun tidak ada pukulan yang mengenai tubuhnya Karena dia menggunakan kedua lengan melindungi tubuh Tetap saja dia terhuyung ke belakang Jik Iat, ia itu murid majikan Leong San Berhati-hatilah menghadapinya Kata Hei Sien Kai yang merasa khawatir Juga tidak senang melihat kecerobohan muridnya Yang diatau memandang ringan lawan Sehingga dalam gebrakan pertama saja sudah terdesak Agaknya Jik Iat menyadari kesalahannya Maka dia pun meloncat ke belakang Agar terbebas dari himpitan rangkaian serangan itu Kemudian dia memasang kuda-kuda yang kokoh Dan ketika Oling menyerang lagi Dia sudah siap menangkis dan balas menyerang Sekarang barulah terjadi pertandingan Saling serang dengan serunya Akan tetapi, pertandingan itu berjalan seimbang Hanya untuk selama 20 jurus saja Selama itu pun Oling sengaja mengalah Hal ini dapat dilihat jelas oleh Siong Ki Membuat pemuda itu menjadi kagum Ternyata bahwa wanita itu memang lihai bukan main Memiliki gerakan yang aneh dan agak liar Terutama sekali lihai dalam ilmu tendangannya Dari pertandingan itu saja Siong Ki sudah dapat menilai Bahwa tingkat kepandayan wanita itu jauh lebih tinggi Daripada lawannya Agaknya setelah lewat 30 jurus dan mendesak lawan Oling merasa jemuh dan tiba Tiba ia mengeluarkan bentakan nyaring Kedua kakinya bagaikan kitiran angin bergerak Berputar dan serangkaian tendangan Menyambar-nyambar ke arah tubuh Jik Iat Murid utama Hek Isien Kai ini terkejut Berusaha untuk mengelap dan menangkis Akan tetapi gerakan tendangan dari Oling memang hebat sekali Tubuhnya bagaikan melayang-layang Dan tendangannya susul-menyusul Dan akhirnya Sebuah tendangan dapat menyusup di antara Kedua lengan yang menangkis Mengenai dada Jik Iat dan tubuh Tokoh Hek Ikaipang itu pun terjengkang Dia tentu akan tebanting keras Kalau saja dia tidak membuat tubuhnya melingkar Sehingga tubuh itu kini menggelinding Seperti bola sampai 6-7 meter jauhnya Suji Kyat tidak terluka Akan tetapi dadanya terasa sesak Dan dia pun bangkit berdiri dengan muka berubah merah Alangkah malunya dikalahkan seorang lawan wanita Hek Isien Kai juga melihat kekalahan muridnya Dan diam-diam di atar kejut Untung dia tidak memandang rendah kepada murid Tau Kok Sian itu Kiranya wanita itu lihai bukan main Akan tetapi Melihat muridnya dikalahkan sedemikian mudahnya Dia merasa penasaran juga Dia bertepuk tangan memuji Ah, hebat bukan main kemajuan yang diperoleh O Kok Sian Sehingga puterinya mewarisi ilmu yang dasyat Nah, Jik Iat Jangan memandang ringan kepada Nona O Dan engkau mintalah pelajaran tentang penggunaan senjata darinya Akan tetapi hati-hati Siang Tu Sepasang golok Dari Nona O Hebatnya bukan main ini adalah anjuran bagi muridnya untuk mempergunakan senjata Yaitu tongkat baja yang menjadi andalan perkumpulan mereka Mendengar ucapan suhunya Su Jik Iat seperti mendapat semangat baru Dia tadi merasa malu karena dengan tangan kosong Dia telah kalah Kini masih ada harapan untuk menebus kekalahannya melalui tongkatnya yang menjadi andalannya Maka dia pun cepat mengambil tongkatnya yang hitam dan memberi hormat kepada O Ling Nona O, mohon petunjukmu dalam ilmu menggunakan senjata Dia melintangkan tongkat di depan dadanya O Ling tersenyum Tanpa menggunakan Siang Tu sekalipun ia tidak gentar menghadapi lawan bersenjata Akan tetapi Pertama ia tidak ingin membuat malu cuan rumah Dan kedua ia pun tahu bahwa Hei Sin Keter kenal karena ilmu tongkatnya Kalau ia memandang rendah menghadapi tongkat dengan tangan kosong dan kalah Tentu ia akan merasa malu sekali Baik, aku pun ingin melihat bagaimana hebatnya ilmu tongkat dari Hei Kai Pang yang disohorkan orang itu Hampir tidak nampak tangannya bergerak Dan tiba-tiba nampak sinar berkelebat dan sepasang tangannya telah memegang sepasang golok Golok itu tidak terlalu besar Bentuknya melengkung indah dan gagangnya terbuat dari emas berhiaskan permata Kedua golok itu tipis dan berkilauan saking tajamnya Demikian indahnya sehingga lebih Menyerupai golok Hias Daripada senjata yang ampuh Melihat wanita itu sudah memegang sepasang goloknya Jikyat yang memaksu sekali untuk menebus kekalahannya tadi Segera berseru Nona O, lihat serangan tongkatku dan dia pun sudah nyerang dengan tongkatnya Memang hebat sekali ilmu tongkat itu Gerakannya cepat, kuat dan aneh Begitu tongkat meluncur, terdengar suara bersiutan tajam dan tongkat itu berubah menjadi sinar hitam yang menyambar-nyambar Sinar pertama menyambar ke arah kepala O Ling Ketika wanita itu mengelak sehingga tongkat menyambar lewat atas kepalanya Tongkat itu langsung saja membalik, kini menyambar ke arah kedua kakinya O Ling melomcat dan tiba-tiba saja tongkat membalik dan ujung yang lain menusuk ke perut Memang ilmu tongkat yang didasyat Teranggut tanda seru bunga api berpijar Ketika golok di tangan kiri O Ling menangkis tongkat, sedangkan golok di tangan kanannya menyambar ke arah leher lawan Jikyat yang kini tidak berani memandang rendah lawannya, memutar tongkatnya dan kembali bunga api berpijar ketika golok ditangkis tongkat Mulailah mereka saling serang dengan dasyat Saking cepatnya gerakan mereka, tidak nampak sepasang golok dan sebatang tongkat itu Yang nampak hanyalah gulungan sinar hitam yang berkejaran dan saling belit dengan dua gulung sinar putih Namun, sejak beberapa gebrakan saja Siongki maklum bahwa memang murid ketua Kaipang itu sama sekali bukan lawan O Sio Chia Wanita ini terlalu tangguh, apalagi gerakan sepasang goloknya benar-benar amat hebatnya Kalau gadis itu menghendakinya, agaknya dalam waktu belasan jurus saja Ia akan mampu melukai dan merobohkan lawannya Hal ini akhirnya dapat dirasakan pula oleh Jikyat Akan tetapi, dia adalah seorang yang memiliki watak tinggi hati dan merasa dirinya paling hebat Maka sukarlah bagi seorang dengan watak seperti itu untuk dapat menerima dan mengakui kekalahan Setelah merasa bahwa dia akan kalah, timbulah kenekatannya dan dia pun kini mulai menyerang secara membabi buta dan dengan serangan-serangan maut Dia sudah lupa bahwa pertandingan itu bukan suatu perkelahian, melainkan hanya menguji kepandayan, seperti latihan belaka Kini dia menyerang sungguh-sungguh, kalau perlu merobohkan lawan dan melukai atau membunuhnya Owling terkejut dan ia pun menjadi marah Kalau tidak ingat bahwa ia sebagai tamu, tentu ia sudah menggunakan tangan keji terhadap lawannya itu Ia hanya mendengus dan gerakan sepasang goloknya berubah, cepat dan kuat sehingga ketika mendengar suara nyaring bertemunya golok dan tongkat Tongkat itu terlepas dari tangan Jikyat dan sebuah tendangan menyusul, amat kerasnya mengenai pinggul kiri Jikyat sehingga tubuh tokoh pengemis itu terlempar Dan melayang ke arah meja di mana gurunya duduk Kalau Owling ingin menjelakainya, tentu tendangan tadi tidak mengenai pinggul, melainkan mengenai perut atau dada yang akibatnya akan parah Akan tetapi, tendangan yang membuat lawannya terlempar jauh itu cukup menunjukkan kemarahannya Hek Isien Kai bangkit dan menangkap tubuh muridnya dengan tangan kiri, mencegahnya menimpa dirinya atau terbanting keras Lalu melepaskannya ke samping di mana Jikyat jatuh terduduk Wajah ketua Hek Ika Ipang itu berubah kemerahan walaupun mulutnya masih tertawa Hahaha, ilmu golok Owl Siocia sungguh hebat, dan ilmu tendangannya pun mengagumkan sekali Aku ingin untuk merasakannya pula katanya dan dia pun menghampiri wanita itu dengan membawa tongkatnya Siongki merasa tidak enak kalau diam saja Dia pun tahu bahwa tadi Owl Ling marah sehingga menghajar lawannya agak keras dan hal ini agaknya membuat tuan rumah merasa tidak senang Wanita itu memang lihai dan suji kiat bukan lawannya yang seimbang, akan tetapi kalau guru jikyat yang maju, tentu akan lain halnya Ketua yang marah itu mungkin akan dapat mengalahkan Owl Ling, dan karena dia sedang marah, mungkin kini akan terjadi pertandingan yang sifatnya mengandung kemarahan dan menjadi perkelahian yang akan membahayakan kedua pihak Pula, kalau hanya wanita itu saja, yang selalu maju menghadapi lawan, lalu apa gunanya ia ikut datang ke tempat itu Owl Siocia, mundurlah, biar aku menggantikanmu, katanya dan dia pun cepat menghampiri Owl Ling, kemudian memberi hormat kepada Hek Isien Kai Pangcu, tidak adil kalau harus Owl Cici lagi yang melayani Pangcu, setelah tadi ia dengan susah payah menandingi murimu Juga aku ingin mengenal ilmu tongkatmu yang lihai Marilah kita main-main sebentar, Pangcu, agar Owl Cici dapat beristirahat, Owl Ling tersenyum girang Bukan karena ia merasa lega tidak harus menandingi Hek Isien Kai yang tangguh, melainkan karena ia ingin sekali melihat sampai di mana kehebatan pemuda yang telah menarik hatinya itu Ia mengangguk lalu kembali duduk menghadapi meja Ada pun Jik Yat yang telah dikalahkan, kini duduk di atas lantai di sudut ruangan itu, nampak lemas dan lenyaplah sikapnya yang congkak tadi Mendengar ucapan Siongki tadi, tentu saja Hek Isien Kai tidak dapat menolak atau membantah Tidak mungkin dia menolak ajakan Siongki untuk bertanding dengan memaksakan keinginannya untuk menantang Owl Cici Dengan demikian, TNTU perasaan tidak senang dan penasaran di hatinya oleh kekalahan muridnya tadi akan nampak Sebagai seorang yang lebih tua dan kedudukannya lebih tinggi, tentu saja dia tidak mungkin bersikap seperti itu Bahkan gambiam dia merasa girang dengan majunya pemuda ini Kalau dia mengalahkan Owl Ciciya, setidaknya TNTU dia akan membuat hati sahabatnya, Owl Kok Sian, menjadi tidak senang Sebaliknya, pemuda ini hanya sahabat Owl Ciciya, maka dia merasa lebih bebas untuk berbuat apa saja terhadap pemuda ini Baiklah, engkau yang menjadi sahabat baik, Nona Owl, aku percaya engkau tentu memiliki ilmu kepandayan yang lumayan Akan tetapi, bolehkah aku mengetahui siapa gurumu, dan dari aliran mana syongki mengerutkan alisnya Dia tahu bahwa gurunya tidak suka kalau namanya disebut-sebut, apalagi urusan yang dia hadapi sekarang ini bukan urusan membela kebenaran dan keadilan, hanya sekedar perkenalan belaka Kalau suhunya tahu bahwa namanya diobrol olehnya, tentu akan marah sekali Maaf, Pangcu, aku mempelajari silat kemana mena sehingga tidak ingat lagi berapa banyak guru-guruku, dan aku tidak terikat oleh aliran manapun Harap Pangcu memberi petunjuk sehingga berarti Pangcu juga menjadi seorang di antara para guruku, syongki memang pandai membawa diri Tentu saja ucapan itu merupakan sanjungan sehingga Hek Isien Kai tersenyum dan merasa kepalanya agak membesar Hahaha, engkau tentu akan dapat banyak mendapatkan pelajaran yang berharga, si Chu Silakan menyerang katanya dengan lagak yang menggurui Baik, Pangcu, akan tetapi aku tidak ingin menggunakan pedang Bagaimana kalau kita berlatih dengan tangan kosong saja, hihi, di si Chu Apa salahnya menggunakan senjata? Kalau kita sudah menguasai benar, senjata sama dengan tangan kita dan tidak akan melukai lawan kalau tidak kita kehendaki Justru engkau akan dapat mengambil keuntungan dan ajaran dari ilmu tongkatku Cabutlah pedangmu dan jangan takut, aku tidak akan melukaimu dengan tongkat ini Baiklah kalau engkau menghendaki demikian, Pangcu, Siongki lalu mencabut pedangnya Sengaja memperlihatkan sikap kaku sehingga dianggia Mung Sio Chia sendiri mengerutkan alisnya dan mulai meragukan kemampuan pemuda itu Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa Yang tertawa adalah Su Jik Yat dari sudut ruangan itu Hahaha, engkau hendak menggunakan sebatang pedang butut itu untuk melawan tongkat suhu? Hahaha, suhu, biarkan teucu, murid, melawan badut ini setelah berkata demikian dia sudah melomcat ke dekat Siongki Tongkatnya yang tadi terlepas ketika dia bertanding melawan Ouling telah dipegangnya kembali Hek Isinkai adalah seorang kangow yang banyak pengalaman Biarpun pemuda itu mengeluarkan sebatang pedang yang nampaknya butut dan tumpul, namun dia tidak memandang rendah Bahkan damdiam dia terkejut Dia tahu bahwa semakin buruk dan nampak lemah senjata seorang ahli silat, semakin tinggi pula tingkat Orang itu, orang yang memegang senjata yang nampak bersahaja, berarti tidak lagi mengandalkan senjata itu, melainkan dirinya sendiri Dia belum pernah berkenalan dengan pemuda ini, tidak tahu dari aliran mana Oleh karena itu, majunya muridnya merupakan hal yang menguntungkan baginya Dengan membiarkan muridnya maju lebih dahulu, berarti dia mendapat kesempatan untuk mengintai tingkat lawan Baiklah, engkau boleh mengujainya lebih dahulu, Jikiat, katanya sambil mengangguk Jikiat sudah menghadapi Siongki dan lagak sombongnya timbul kembali Desicu, majulah dan aku yakin dalam waktu kurang dari 20 jurus Aku akan dapat mengalahkan bukata Jikiat yang bersikap sombong untuk menutup rasa malunya Karena kekalahannya dari Ouling tadi Siongki mengerutkan alisnya Dia sudah dapat menilai sampai di mana kepandayan orang ini Dan dia merasa muak melihat kesombongan orang itu Maka dia pun ingin memberi hajaran kepadanya Maka ia lalu berkata, engkau tadi sudah bertanding melawan Oul Cici Tidak adil kalau sekarang melawanku Maka biarlah aku akan mengaku kalah Kalau dalam waktu 5 jurus aku belum mampu mengalahkanmu Bukan saja Jikiat yang menjadi merah telinganya mendengar ini Akan tetapi juga Hek Isinkai, bahkan juga Ouling Wanita ini tentu saja kaget karena ia sendiri tidak akan mungkin mengalahkan Jikiat Hanya dalam waktu 5 jurus Apalagi sebelumnya telah memberitahu Sehingga tentu saja Jikiat akan memperkuat pertahanannya Agar jangan kalah dalam waktu sesingkat itu Tentu saja Jikiat menjadi marah bukan main Dia tadi telah dikalahkan Ouling Yang berarti dia telah terseret turun dari kedudukannya Yang dia banggakan sebagai murid utama Hek Isinkai Dan kini, ada pemuda tak terkenal yang berani mengatakan Akan mengaku kalah kalau tidak dapat mengalahkannya dalam waktu 5 jurus Gurunya sendiri pun tidak akan mungkin dapat mengalahkannya dalam waktu 5 jurus Bagus, engkau sendiri yang mengeluarkan ucapan itu Nah, aku sudah siap, mulailah engkau menyerangku kata Jikiat Dia pun cukup cerdik untuk mengambil keuntungan dari tantangan lawan Dia hanya tinggal menjaga diri agar jangan sampai kalah dalam waktu 5 jurus dan itu berarti dia akan menang Jelas, sekarang akan tertembus kekalahannya yang tadi Siongki tersenyum, maklum apa yang berada dalam pikiran lawan Baik, kau bersiaplah Nah, lihat seranganku Jurus pertama tiba-tiba pedang tumpul di tangannya bergerak dan lenyaplah pedang itu Yang nampak hanya sinar hijau menyambar dasyat ke arah kepala Jikiat Disusul dorongan tangan kirinya ke arah dada Inilah jurudewa mempersembahkan mustika Sebuah jurus yang sekaligus atau beruntun cepat sekali telah melakukan dua serangan Yaitu sambaran pedang dari kiri ke kanan disusul Dorongan tangan kiri dengan jari terbuka ke arah dada lawan Jikiat yang sudah siap siaga, cepat memutar tongkatnya melindungi tubuhnya Trak tongkat bertemu pedang tumpul dan melekat Tentu saja karena tongkatnya tertahan, Jikiat tidak dapat melindungi dadanya yang disambar tangan kiri Siongki Cepat dia miringkan tubuhnya, nanun terdengar suara red dan ujung bajunya robek dan wancur Wajahnya menjadi pucat Kalau tangan itu tadi meremas perut atau dadanya, bukan ujung baju, tentu bukan kain itu yang robek hancur Dia meloncat ke belakang dan siap menghadapi serangan selanjutnya Bagaimanapun juga, dalam jurus pertama itu, dia belum jatuh, berarti belum kalah Siongki tersenyum Orang ini memang tak tahu diri, pikirnya Sebetulnya, jurus pertama itu saja sudah cukup membuktikan bahwa Jikiat kalah Akan tetapi agaknya orang itu tidak mau mengakui kekalahannya Awas serangan jurus kedua bentak Siongki dan dia pun meloncat maju Dan kini pedang butut dan tumpul di tangannya Di gerakannya cepat membentuk lingkaran-lingkaran yang aneh dan cepat Hanya nampak gulungan-gulungan sinar hijau saja Yang seolah ada beberapa ekor burung hijau Berterbangan mengelilingi tubuh Jikiat Orang ini pun cepat memutar tongkatnya melindungi diri Namun tetap saja gerakannya kalah cepat Pet dan nampaklah potongan rambut berhamburan Sebagian rambut Jikiat disambar sinar pedang dan berhamburan Kembali Jikiat melompat ke belakang dan memasang kuda-kuda Dia tidak memperdulikan rambutnya yang bodol Dan dia memandang dengan mat mendelik karena merasa penasaran dan marah Melihat lawan masih belum mau mengaku kalah Siongki menerjang lagi sambil berseru Jurus ketiga kini Jikiat menangkis datangnya pedang yang membacok kepalanya itu Dengan mengerahkan seluruh tenaganya Terang keras sekali kedua senjata itu saling bertemu di udara Dan akibatnya ujung tongkat di tangan Jikiat itu putus terpotong Hem, aku masih belum roboh kata Jikiat dengan nekat Walaupun tongkatnya yang amat diandalkannya itu telah patah ujungnya Baik, jagalah jurus keempat kini pedang itu bergerak lagi Berkelebatan menyambar-nyambar dan Jikiat menggunakan tongkatnya yang buntung untuk melindungi dirinya Terak kembali tongkat bertemu pedang dan sekali ini Jikiat tidak mampu menarik lepas tongkatnya dari pedang Tongkatnya melekat dan biarpun dia sudah mengerahkan tenaga untuk melepaskan tongkatnya Sia-sia saja dan pada saat itu, tangan kiri Siongki meluncur ke arah pergelangan tangannya yang memegang tongkat Tuk lengan kanan Jikiat menjadi lumpuh dan terpaksa dia melepaskan tongkatnya yang Tidak dapat dipertahankannya kembali Kini tongkatnya telah terampas lawan Akan tetapi dia belum roboh dan hanya tinggal satu jurus lagi Biarpun dari jurus pertama sampai jurus keempat dia telah dirugikan Akan tetapi kalau sejurus lagi lewat dan dia belum roboh Berarti lawannya akan dianggap kalah Desicu, aku belum roboh, berarti belum kalah katanya Dan dia memasang kuda-kuda dengan kedua kaki ditekuk rendah Siap melewatkan sejurus lagi dengan seluruh kekuatannya Sementara itu, Hek Isien Kai memandang dengan metel, terbelalak, bahkan Ouling sendiri menjadi bengong Ia dapat menduga bahwa Siongki seorang yang liai, akan tetapi tidak disangkanya sehebat itu Tentu saja wanita itu menjadi semakin kagum dan tertarik Sedangkan Hek Isien Kai agak pucat wajahnya Tahulah kakek ini bahwa dia sendiri pun bukan tandingan pemuda yang amat hebat itu Ingin dia meneriaki muridnya agar menyerah Akan tetapi karena Jik Yat sudah terlanjur bersikap tidak mau kalah Dia pun hanya memandang penuh perhatian dan ingin tahu apa yang akan dilakukan pemuda lihai itu terhadap muridnya Siongki tersenyum dan menyerungkan sengkong kiam di sarung pedangnya Lalu berkata, engkau ingin dirobohkan dalam jurus kelima? Baiklah kalau begitu, nah robohlah Kak Siongki menerjang dengan tangan kosong dan disambut oleh Jik Yat dengan kedua tangannya Dia berpikir bahwa kalau kedua tangannya menangkis, maka jurus itu akan lewat dan dia tidak akan roboh Plak, des kedua pasang tangan bertemu dengan kuatnya dan tubuh Jik Yat terdorong ke belakang Akan tetapi sapuan kaki Siongki membuat dia terpelanting dan tanpa dapat dicegah lagi Jik Yat teroboh terbanting Dia terkejut dan juga heran Mau tidak mau dia harus mengakui keunggulan pemuda itu yang ternyata lebih lihai dibandingkan O Shochia Jik Yat bangkit duduk dan meringis karena punggungnya terasa nyari ketika dia terbanting tadi Dia bangkit berdiri dan memberi hormat kepada Siongki sambil berkata Desicu, aku mengaku kalah Engkau memang lihai sekali dan maafkan kata-kataku tadi Terdengar tepuk tangan dan Hek Isinkai yang bertepuk tangan memuji Hebat, engkau hebat sekali, orang muda katanya O Ling yang merasa bangga melihat kelihayan sahabat barunya itu lalu berkata kepada Hek Isinkai Paman, sekarang tiba giliranmu untuk memberi petunjuk pada Desiao Te'ah Melihat betapa dengan mudahnya Desicu mengalahkan Jik Yat Cukuplah, aku sudah terlalu tua untuk dapat menandinginya Hanya sayang aku belum dapat mengenal dari aliran mana ilmu silatmu, Sicu Aku harus memberi selamat kepadamu untuk membuktikan kekagumanku kepadamu Nah, terimalah secawan arak sebagai ucapan selamat dan kekagumanku Desicu Ketua Hek Ikaipang itu memegang sebuah cawan kosong dengan tangan kanan Lalu tangan kirinya menuangkan arak dari guci arak sampai penuh Kemudian dengan kedua tangan dia memegang secawan arak itu Diam-diam mengerahkan Sinkangnya dan ketika dia menyerahkan secawan arak itu kepada Siongki Arak di guci itu bergolak seperti mendidih Inilah pameran kekuatan Sinkang yang hebat sehingga mengagumkan O Ling Namun, Siongki menghadapi ketua itu dengan senyum Lalu dia mengulurkan kedua tangan untuk menerima secawan arak itu Terima kasih, engkau baik sekali, Pangcu, katanya dan dengan kedua tangan Dia memegang cawan arak itu Arak yang tadinya mendidih itu tiba-tiba berhenti bergolak Dan ketika pemuda itu menuangkannya ke mulut sambil berdonak Arak itu tidak menetes surun dari cawan yang dia balikan Arak itu seolah-olah telah membeku dan tidak tumpah keluar Ini pun merupakan demonstrasi kekuatan Sinkang yang tidak kalah hebatnya Membuat O Ling bertepuk tangan Aih-aih, kalian berdua ini seperti kanak-kanak yang bermain sulap saja Suka main-main seperti itu katanya Siongki tersenyum, menurunkan cawan itu Lalu mengangkat cawan sambil mengajak cuan rumah dan wanita itu minum arak masing-masing Mari kita minum untuk persahabatan kita kata Siongki Hek Isien Kai menyambut dengan gembira Demikian pula O Ling dan mereka bertiga minum arak lalu mereka dipersilakan duduk kembali Hek Isien Kai memberi isyarat kepada Sikyat untuk meninggalkan ruangan itu Dan mereka bertiga duduk bercakap-cakap dengan gembira Sungguh mengembirakan sekali hari ini aku dapat bertemu dan berkenalan dengan kalian dua orang muda yang hebat Nah, sekarang kalau boleh aku mengetahui apakah kepentingan Jui, kalian berdua datang ke Lok Yang Apakah barangkali kami dapat membantu kalian kami tidak mempunyai keperluan khusus Paman, kata O Ling sambil mengerling kepada Siongki Kami hanya berpesiar saja, sambil melihat-lihat barangkali ada pekerjaan yang cocok bagi kami Siongki teringat akan tugas yang diberikan gurunya kepadanya Ini kesempatan yang amat baik, pikirnya Sebagai ketua Kai Pang yang memiliki banyak anggota, juga tentu mempunyai hubungan yang amat luas Mungkin saja Hek Isien Kai dapat membantunya memberi keterangan tentang penculik putri gurunya Barangkali Pang Chu dapat membantuku dengan memberi keterangan tentang seorang yang sedang kucari Siapakah orang yang sedang kacari itu tesicu tanya Hek Isien Kai Sedangkan O Ling juga memandang penuh perhatian Ia sendiri belum pernah mendengar tentang itu karena memang dia baru saja berkenalan dengan Siongki Dan belum mendengar banyak tentang riwayat dan keadaan pemuda yang dikaguminya itu Siongki sudah mendengar tentang kuabilan dari gurunya Tentang riwayat wanita itu mengapa menculik putri gurunya Dia pun sengaja tidak langsung menanyakan tentang wanita itu Melainkan mendiang suaminya yang lebih terkenal di dunia kangong Aku mencari orang yang berjuluk Sintiau, Raja Wali Sakti, bernama Liu Bok Ki Bukan hanya Hek Isien Kai yang terkejut, juga O Ling tercengang karena nama besar si Raja Wali Sakti pernah menggemparkan dunia kangong Aih, dia? Akan tetapi dia telah tidak ada lagi, si Chu Dia telah mati belasan tahun yang lalu tentu saja Siongki sudah tahu akan hal ini Kalau begitu, aku mencari keluarganya Apakah dia tidak mempunyai keluarga? Istri atau anak kami tidak mendengar bahwa dia mempunyai anak Hanya mendengar bahwa dia di hari tuanya mempunyai seorang istri Akan tetapi, kami tidak tahu siapa istrinya itu dan di mana ia sekarang berada Aku tahu tiba-tiba O Ling berkata Istrinya seorang wanita muda murid Siongki, namanya, namanya Kua, bilang Ya, aku pernah mendengar ayah bercerita tentang mendiang Sintiau Liu Bok Ki itu Tentu saja diam-diam Siongki merasa girang Tak disangkanya bahwa yang mengenal wanita itu bahkan sahabat barunya ini Aih, Oh Cici, engkau malah mengenalnya? Di mana sekarang kewabilan itu? Akan tetapi Siongki menjadi kecewa melihat wanita cantik itu menggeleng kepalanya Sintiau Liu Bok Ki telah meninggal dunia belasan tahun yang lalu dan sejak itu Tidak ada yang tahu ke mana perginya istrinya itu Ia ketika itu masih muda, dan ia hanya diketahui sebagai murid Siongki Pai, namanya tidak begitu dikenal Yang terkenal adalah suaminya Maka setelah suaminya meninggal dunia, kuabilan juga tidak diperhatikan orang lagi Aku tidak tahu di mana ia berada Melihat wajah sahabat barunya kelihatan kecewa Ia cepat menyambung Jangan khawatir, Siaw Teh Aku akan membantumu mencarikan sampai dapat Aku mempunyai banyak hubungan TNTU akan dapat mencari keterangan tentang kuabilan Wajah Siongki menjadi cerah kembali mendengar kesanggupan wanita cantik itu Terima kasih, M.C.O Engkau baik sekali, Jiwi mencari pekerjaan? Sungguh kebetulan sekali Saat ini tenaga dua orang seperti Jiwi amat dibutuhkan Dan bukan saja Jiwi akan menerima balas jasa yang cukup besar Bahkan membuka kesempatan bagi Jiwi untuk mendapatkan pekerjaan dan kedudukan di kota Raja Tianan Dua orang muda itu tertarik sekali Mereka memandang tuan rumah dengan sinar mata penuh selidik Bagaimanapun juga, Siongki tidak akan sudi menerima kalau ditugaskan melakukan suatu kejahatan Dia bukan penjahat Dia seorang pendekar Juga di Tok Sio Chia Ouling adalah puteri seorang datuk Tentu saja merasa rendah Kalau harus melakukan kejahatan remeh yang hanya akan menjatuhkan nama besarnya dan nama besar rayahnya Pekerjaan apakah yang kau maksudkan itu? Paman tanya Ouling Begini, Ousio Chia Kalian tahu bahwa aku mempunyai hubungan dekat sekali dengan para pejabat di Lok Yang Kebetulan sekali seorang pangeran yang kini menjabat kedudukan hakim di Lok Yang Kemarin minta kepadaku untuk menyediakan beberapa orang yang berkepandaian tinggi untuk mengawal istri pangeran dan tiga orang putranya yang hendak melakukan perjalanan ke Tiangan Mereka memang berasal dari Kota Raja Perjalanan sekarang tidak dapat dikata aman Maka aku sedang bingung mencari siapa gerangan yang dapat dipercaya untuk memikul tugas itu Dan melihat kalian berdua, aku yakin tidak ada orang lain yang tepat dan dapat diandalkan untuk mengawal keluarga pangeran itu dari sini ke Kota Raja, Pangcu Bagi seorang pembesar, apalagi kalau dia pangeran, apa susahnya mencari pengawal? Akan ter sedia pasukan besar untuk menjaga keselamatan keluarganya Kenapa harus mencari orang lain? Tanya Siongki Benar pertanyaan di Siawta itu, Paman Mengherankan sekali memang, kata Owling Ketua pengemis itu mengangguk-angguk Memang, tadinya Aku pun membantahnya Demikian, akan tetapi setelah dia menjelaskan, baru aku mengerti Pangeran itu seorang hakim, kalau istrinya ke Kota Raja, pasti dia akan menitipkan beberapa laporan penting Dia tidak ingin mengerahkan pasukan agar tidak menyolok dan menarik perhatian, juga keluarganya tidak suka kalau bepergian diiringkan pasukan yang membuat suasana menjadi kaku, akan tetapi dia pun ingin keselamatan keluarganya terjamin Oleh karena itu, dia minta aku mencarikan dua-tiga orang pengawal yang dapat diandalkan, dan melihat kalian berdua, aku yakin kalian akan mampu mengawal keluarga itu sampai selama tiba di Kota Raja Dan kalau kalian menghendaki pekerjaan atau kedudukan di Kota Raja, kiranya aku dapat menyampaikan kepada pangeran itu Dia pasti akan dapat memberi kalian surat perkenalan dan kepercayaan untuk pembesar di Kota Raja Dua orang itu saling pandang, kemudian Owling bertanya, apakah sudah ditentukan kapan keluarga itu berangka tiga hari lagi Kalau begitu, biar penawaran ini kami pertimbangkan dulu sampai besok Besok kami memberi keputusan kepadamu, Paman Bukankah begitu, Siaw Teslong Ki mengangguk Sebetulnya, dia senang mendengar penawaran itu Pekerjaan yang tidak berat, dan selain imbalannya tentu besar, juga kemungkinan dia memperoleh kedudukan di Kota Raja Pekerjaan apa yang lebih baik daripada menjadi seorang-seorang pejabat di Kota Raja? Akan tetapi karena dia membutuhkan bantuan Owling untuk dapat menemukan kuabilan Maka ketika wanita itu mengajukan pendapatnya, dia pun hanya mengangguk setuju Owling dan Siong Ki lalu berpamit dan oleh Ketua Hei Kaipang Mereka kembali diantar dengan kereta memasuki Lok Yang dan sampai ke depan rumah penginapan mereka OO 0 DW 0 OO Siong Ki sedang duduk termenung di dalam kamarnya di rumah penginapan itu Dia merenungkan pengalamannya sehari itu, pengalaman yang dianggapnya aneh sekali Dalam waktu sehari, dia bertemu dengan Ditok Sio Chia Owling yang ternyata kemudian dia ketahui sebagai Puteri Datuk Sesatau Kok Sian, Majikan Bukit Naga Akan tetapi wanita itu amat baik kepadanya, ramah dan manis sehingga dia harus mengakui bahwa hatinya terpikat Seorang wanita yang sudah matang, berpengalaman, cerdik, memiliki ilmu silat tinggi, dan lebih daripada itu semua, cantik wajahnya dan menggeirahkan tubuhnya Belum pernah dia bertemu dengan seorang wanita seperti itu Dan wanita itu demikian ramah kepadanya, bahkan kini hendak membantunya menemukan kuabilan Setelah pengalamannya bertemu dengan wanita itu, dilanjutkan dengan pertemuannya dengan Ketua Hei Kaipang yang menawarkan pekerjaan yang amat baik dan membuka kesempatan untuk Memperoleh kemajuan di Kota Raja Tadi, ketika mereka kembali ke rumah penginapan, sampai mereka mandi lalu makan malam Oh Ling belum mengambil keputusan mengenai penawaran itu dan ketika dia bertanya, wanita itu menjawab bahwa ia akan memikirkannya dulu baik-baik sebelum mengambil keputusan Kini, wanita itu memasuki kamarnya sendiri dan dia berada di kamarnya, mereka berdua belum mengambil keputusan Tok-tok-tok daun pintu kamarnya diketuk orang dari luar Siapa? Tanya Siongki sambil menghampiri daun pintu akan tetapi belum membukanya Pengalamannya hari tadi membuat dia waspada dan curiga Aku, Siawte Bukalah Siongki bernapas lega Oh Ling yang datang Tentu akan membicarakan tentang penawaran tadi dan sekarang agaknya wanita itu akan mengambil keputusan Dia membuka daun pintu dan memandang kagum Oh Ling nampak segar, dengan pakaian baru, dengan rambut yang di sisi rapi dan digelung tinggi Wajahnya nampak kemerahan dan penuh senyum menggeirahkan Pandang matanya bersinar-sinar, dan tangannya memegang dua buah cawan dan sebuah guci anggur Air, Enci, engkau membawa minuman Tanya Siongki heran Tutuplah daun pintunya Siawte Kita bicarakan urusan siang tadi dan sambil minum anggur Aku membeli anggur yang enak sekali dan hawa malam ini amat dingin Melihat keraguan Siongki yang agaknya merasa sungkan untuk menutupkan daun pintu selagi ada seorang wanita di kamarnya Oh Ling tertawa Hai Hik, mengapa engkau ragu? Kita sudah menjadi sahabat baik, seperti saudara sendiri Mengapa masih banyak sungkan? Siawte aku, aku hanya menjaga nama baikmu, Enci Kata Siongki ragu, akan tetapi dia menutupkan juga daun pintu kamarnya setelah melihat bahwa di luar sunyi Tidak nampak seorang pun tamu yang semua agaknya sudah masuk kamar Oh Ling memandang kepada pemuda yang kini duduk di depannya terhalang meja kecil itu dengan alis terangkat Dan pandang matanya seperti orang yang tidak percaya Siawte, berapa si usiamu tahun ini? Tanyanya tiba-tiba Walaupun Siongki merasa aneh dengan pertanyaan itu, dia menjawab juga Usiaku 22 tahun, Enci, sudah 22 tahun dan engkau takut duduk berdua dengan seorang wanita dalam kamarmu Kembali pandang matanya tidak percaya Siongki merasa betapa mukanya terasa panas dan dia pun tersipu Aih, sejak kecil aku berada di bawah bimlingan guru-guruku, dan baru sekarang aku hidup Sendiri Mengapa dan untuk apa aku harus duduk berdua dengan seorang wanita dalam kamar bukan main kini Pandang matu itu mengandung keheranan, juga kekaguman dan kegembiraan Jadi selama ini engkau belum pernah bergaul akrab dengan seorang wanita Siongki menggeleng kepala dan mukanya berubah kemerahan Jangankan akrab, bergaul pun belum sempat dan baru sekarang ini aku bersahabat dengan seorang wanita, Enci, Ihaha Dan engkau senang bersahabat denganku, Siongki pandang matu itu penuh selidik Siongki mengangguk Senang sekali, engkau seorang yang baik, Enci, kini Owling nampak gembira bukan main Sudahlah, jangan terlalu memuji karena sesungguhnya engkau lah yang baik sekali, Siawate Nah sekarang kita bicara tentang penawaran Hek Isien Kai tadi Bagaimana menurut pendapatmu Siongki menarik napas panjang Aku hanya menyerahkan keputusannya kepadamu saja, Enci Engkau tahu bahwa aku menerima tugas dari guruku untuk mencari seorang yang bernama Kuabilan Tugas itu yang harus ku pentingkan dulu Setelah itu, baru aku akan memikirkan tentang pekerjaan apa yang dapat ku pegang Karena aku mengharapkan bantuanmu untuk dapat menemukan Kuabilan Maka aku menurut saja bagaimana keputusanmu Owling menuangkan anggur merah itu ke dalam dua buah cawan dan mengajak Siongki minum Mari kita menun, coba rasakan bagaimana enaknya anggur yang ku beli ini Siongki menurut dan memang anggur itu enak Anggur yang sudah tersimpan lama, manis dan halus walaupun amat kuat Sekarang katakan, Siongki, karena aku ingin sekali mengetahui dan kiranya sudah sepatutnya Kalau aku mengetahui keadaan dirimu, siapakah sebenarnya gurumu dan mengapa pula dia mengutusmu mencari Kuabilan Atau, kalau engkau tidak percaya kepadaku Sudah, jangankah ceritakan kepadaku Owling mengambil sikap demikian muram dan berduka penuh kekecewaan Sehingga Siongki yang masih hijau itu tentu saja merasa tidak enak sekali Ah, Enci Ow, tentu saja aku percaya padamu Engkau begini baik, bahkan engkau akan membantuku menemukan Kuabilan Baik, tadi di depan Hek Isien Kayaku memang tidak mau berterus terang Akan tetapi kita sudah bersahabat baik Sesungguhnya, guruku bernama Si Hon Beng Air, sudah ku duga Ketika melihat pedangmu yang buruk itu Aku segera mengenal Seng Kong Kiam Bukankah pedang itu milik sumbongmu? Gurumu adalah Wan Hosen Leong Naga Sakti Sungai Kuning Dan istrinya bernama Bu Giok Chu Bukan Siongki tercengang Kagum akan pengetahuan Owling yang luas Ah, kiranya engkau sudah mengenal Su Hu dan Su Bo? Mengenal sih tidak Orang seperti aku ini bagaimana ada harganya mengenal suami istri yang hebat itu Akan tetapi aku sudah mendengar nama besar mereka Dan sekarang aku bertemu dengan murid mereka Wah, Siongki, maafkan kalau aku bersikap kurang hormat kepada murid seorang pendekar sakti Owling Dengan gaya yang manis lalu bangkit dan mengangkat kedua tangan depan dada memberi hormat Siongki cepat bangkit dan membalas penghormatan itu Wah, Enci, harap jangan bersikap seperti itu Engkau membuat aku menjadi malu saja Engkau gagah perkasa Murid pendekar sakti Dan engkau tetap rendah hati Siawate Betapa mengagumkan Selama hidupku Belum pernah aku bertemu dengan seorang laki-laki sejati sepertimu Nah, coba ceritakan Apa sebabnya gurumu menyuruh engkau mencari kuabilan Karena kuabilan telah menculik putri suhu 16 tahun yang lalu Ketika anak itu berusia 2 tahun Owling mengangguk-angguk Bagi seorang kangung sepertinya yang sudah biasa mendengar tentang hal-hal seperti itu Ia tidak merasa heran Hanya ingin tahu permusuhan apa yang terdapat antara kuabilan dan keluarga En Aga Sakti Sungai Kuning itu Kenapa gurumu yang sakti itu membiarkan saja sampai sekarang Tidak mencari dan merampas kembali putrinya? Kurasa kuabilan tidak akan Mampu menandingi kelihayaan Aga Sakti Sungai Kuning dan istrinya Siongki menggeleng kepalanya Tidak ingin menceritakan terlalu banyak tentang gurunya Tentang dendam yang terkandung di hati kuabilan terhadap gurunya Karena hal itu merupakan rahasia pribadi gurunya Aku tidak tahu Enci, aku hanya ingin melaksanakan perintah suhu Owling tersenyum dan mengangkat cawan anggurnya Jangan khawatir, aku akan membantu dan kita pasti akan dapat menemukan penculik putri gurumu itu Sekarang, mari kita minum sampai puas Aku gembira sekali dapat bersahabat denganmu Dan ingin merayakan kegembiraan ini berdua denganmu En ah, minumlah, Xiao Te Siongki tentu saja tidak dapat menolak keramahan wanita itu Dan dia pun menemani Owling minum anggur Sampai akhirnya guci anggur itu habis Dan mereka berdua merasa ringan di hati dan kepala Pengaruh anggur mulai bekerja Dan Siongki yang ketika berada di rumah suhunya Jarang sekali minum anggur sampai sedemikian banyaknya Mulai merasa aneh Dia mulai terpengaruh alkohol dan hampir mabok Sebetulnya Owling adalah seorang wanita yang sudah kebal terhadap minuman keras Jangankan seguci anggur tadi dibagi dua dengan Siongki Andai kata ia habiskan sendiri pun Ia tidak akan mabok Akan tetapi Ia berlagak mabok Tertawa-tawa dan setelah anggur habis Ia bangkit berdiri Aku, aku ingin tidur Kembali ke kamarku Akan tetapi ia terhuyung Dan biarpun Siongki juga merasa agak pening Dia khawatir wanita itu mabok dan terjatuh Maka cepat dia memegang pundak Owling agar wanita itu tidak terguling jatuh Hei hei, kau, kau baik sekali Kau baik sekali, siau te, kau tampan sekali Owling merangkul dan menyandarkan kepalanya di dada yang bidang itu Tentu saja Siongki merasa canggung dan salah tingkah Tidak tahu harus berbuat apa Encik, engkau mabok Mari kuantar kembali ke kamarmu Engkau harus beristirahat dan tidur Katanya, mencoba untuk mendorong wanita itu ke pintu Akan tetapi karena dia sendiri juga merasa seolah lantai bergoyang Mereka berdua jatuh terduduk di atas pembaringan Owling lalu merebahkan diri Owling cici, pembaringanmu di sana, di kamarmu Mari kuantar engkau pindah ke kamarmu titik sendiri, kata Siongki Owling menggeliat seperti seekor kucing Air, aku lelah, aku mengantuk Apa sih salahnya aku tidur di sini? Di sana tidak ada temen, dingin dan kita-kita sudah menjadi sahabat baik Bukan tangannya menangkap lengan Siongki dan dengan lembut dia menarik pemuda itu Yang terpaksa duduk kembali ke tepi pembaringan karena memang dia agak pening Rasa aneh menguasainya, kepalanya terasa berat di luar dan ringan di dalam Melayang-layang dan lengap lah semua ajaran gurunya tentang Tata Susila Dia pun seperti hanyut dan tidak berdaya Terseret oleh gelora nafsu berahi yang dikobarkan oleh Owling yang berpengalaman dan cerdik Dalam keadaan setengah sadar, Siongki yang masih hijau dalam pergaulan dengan wanita itu Seolah menjadi lilin lunak yang menyerah saja dibentuk dan dipermainkan oleh Owling Wanita itu memang berpengalaman dan ahli dalam menjatuhkan hati pria Usianya sudah 40 tahun, akan tetapi ia nampak tidak lebih dari 25 tahun Siongki, biarpun amat lihai ilmu silatnya, kini menjadi korban dan mangsa yang lunak bagi Owling Pada keesokan harinya, ketika terbangun dari tidur dan mendapatkan dirinya berada dalam dekapan Owling Siongki tersadar dan terkejut, bahkan timbul penyesalan besar dalam hatinya Namun, Owling segera dapat menghibur dan merayunya Sebentar saja buyarlah kesadarannya, kalah semua pertimbangan akal sehat oleh nafsu yang telah menguasai dirinya dan Siongki menyerah Sejak malam hari itu, dia telah dicengkeram oleh Owling, telah menjadi hamba dari nafsunya sendiri Lengyaplah semua kesadaran, bahkan dia tidak merasa bersalah, mengejar kesenangan dan pemuasan nafsu Dituntun oleh Owling yang berpengalaman Seseorang boleh saja memiliki kepandayan tinggi, dan dapat menandingi dan mengalahkan musuh yang bagaimana kuat pun Akan tetapi, musuh yang paling berbahaya bukan lain adalah dirinya sendiri, nafsu yang berada di dalam dirinya sendiri Betapa pun kuatnya seseorang, belum tentu dia akan mampu menandingi nafsunya sendiri Betapa banyaknya sudah contoh yang terjadi di dalam sejarah Betapa orang-orang yang kuat dan terkenal bijaksana, akhirnya jatuh oleh nafsunya sendiri Kalau nafsu sudah memperbudak manusia, maka manusia itu akan menjadi permainan nafsu Akan melakukan apa saja demi pemuasan nafsu sehingga segala pertimbangan akal sehat tidak akan mampu menghalanginya Kita tidak mungkin mematikan nafsu Tanpa adanya nafsu, kita tidak akan menjadi manusia, bahkan tidak mungkin dapat hidup Nafsu sudah diikut sertakan kita ketika kita lahir, dan nafsu merupakan peserta yang teramat penting bagi kehidupan manusia Nafsu yang membuat kita mengenal enak dan tidak enak, senang dan susah, baik dan buruk, dan selanjutnya Nafsu yang membuat metuk kita mengenal keindahan, telinga kita mengenal kemerduan, hidung kita mengenal keharuman, mulut mengenal kelezatan dan sebagainya Nafsu yang merupakan pendorong sehingga hati akal pikiran kita dapat membuat segala macam kemajuan demi kenyamanan hidup Tanpa adanya nafsu, kita tidak dapat menikmati makanan dan mungkin kita tidak mau makan sehingga kelaparan Tanpa adanya nafsu, kita tidak akan melakukan perbaikan-perbaikan dan mungkin kita masih akan tinggal di goa-gowa dan zaman kita masih tetap zaman batu Bahkan tanpa abanya nafsu berahi, pria dan wanita tidak akan saling tetarik, tidak akan saling berhubungan Biak lagi, jelas, nafsu, mutlak, perlu, bagi kehidupan kita Akan tetapi, nafsu pula yang menyeret kita ke lembah kesengsaraan, nafsu pula yang mendorong kita melakukan kejahatan Yaitu kalau nafsu yang tadinya diciptakan dan diikut sertakan kita untuk menjadi peserta dan menjadi pelayan, berbalik menjadi majikan yang memperhamba kita Kalau nafsu sudah mencengkeram kita, memperbudak kita maka keadaan menjadi berbalik sama sekali Nafsu mendorong kita menjadi budak yang selalu haus akan kesenangan, dan demi mengejar kesenangan itu kita menghalalkan segala care Nafsu mengejar kesenangan melalui uang menghalalkan segala care pencarian uang melalui korupsi, penipuan, pencurian, perampokan dan sebagainya Nafsu mengejar kesenangan melalui kedudukan menghalalkan segala care pengejaran kedudukan melalui perbuatan kekerasaan, pengkhianatan, permusuhan, pembunuhan, perang dan sebagainya Nafsu mengejar kesenangan melalui berahi menghalalkan segala care pengejarannya melalui perjenahan, pelacuran, perkosaan dan sebagainya Sejak dahulu kala, manusia berusaha untuk menanggulangi perbudakan oleh nafsu ini melalui pelajaran, pendidikan budi pekerti, agama, ilmu pengetahuan Manusia berusaha untuk menyadarkan diri betapa buruknya keadaan kita kalau diperbudak oleh nafsu Namun, melihat kenyataan yang ada, daya upaya manusia itu tidak banyak hasilnya Manusia tetap menjadi budak nafsu, sampai sekarang Bahkan setelah manusia memperoleh kemajuan pesat sekali dalam ilmu pengetahuan, tetap saja manusia tidak berdaya mengatasi nafsunya sendiri Ilmu pengetahuan sama sekali tidak berdaya mengendalikan nafsu Hal ini memang tidak aneh Ilmu pengetahuan dapat maju karena adanya nafsu dalam hati akal pikiran Mengharapkan pengertian dan pengetahuan untuk menalukan nafsu, merupakan harapan hampa Pengetahuan tidak mungkin dapat menundukan nafsu Hal ini banyak buktinya kalau kita membuka matu dengan waspada, melihat kenyataan dalam kehidupan ini, dalam diri sendiri maupun kehidupan manusia di sekeliling kita Baru cengkeraman nafsu yang amat kecil saja, misalnya merokok, sudah sedemikian kuatnya sehingga tidak dapat ditaklukan oleh pengetahuan Semua perokok tahu dan mengerti bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan dan sebagainya Namun mereka tetap tidak berdaya, tidak mampu menghentikan kebiasaan merokok Bahkan hati akal pikiran yang sudah dicengkeram nafsu muncul sebagai pembela untuk membenarkan kebiasaan merokok itu dengan bisikan-bisikan bahwa merokok itu baik agar nampak jantan Untuk menenangkan pikiran, untuk mencari ilam, untuk pergaulan dan segala macam pembelaan lagi Coba kita bertanya kepada semua pencuri di dunia ini Adakah seorang pencuri yang tidak tahu bahwa mencuri itu jahat? Semua pencuri tahu dan mengerti Akan tetapi, mereka tetap saja mencuri Karena pengetahuan itu tidak dapat menundukkan nafsu yang mendorongnya untuk mencuri demi memperoleh kesenangan melalui uang Demikian pula para koruptor Adakah seorang pun di antara para koruptor yang tidak tahu bahwa korupsi itu tidak baik? Semua koruptor tahu dan mengerti Akan tetapi tetap saja mereka melanjutkan perbuatan korupsi itu Dan hati akal pikiran, gudang pengetahuan dan pengertian itu, yang sudah dikuasai nafsu, bahkan menjadi pokrol, membela perbuatan korupsi itu sendiri dengan bisikan bahwa mereka melakukan korupsi untuk menghidupi anak Bahwa semua orang juga melakukannya, bahwa atasannya berkorupsi lebih banyak lagi dan sebagainya Dalam setiap perbuatan yang sebetulnya dimengerti bahwa itu tidak baik, selalu saja pikiran muncul sebagai pembelahannya, untuk membenarkan perbuatan jahat itu, atau setidaknya, mengurangi keburukannya Sekarang kita dihadapkan kepada keadaan yang amar sulit Nafsu mutlak perlu bagi kehidupan kita Kita mutlak membutuhkan nafsu untuk kelangsungan hidup di dunia ini Akan tetapi nafsu pula yang menyeret kita ke dalam lembah kejahatan, menyeret kita untuk melakukan penyelewengan Lalu apa yang dapat kita lakukan? Hati akal pikiran kita tidak berdaya, karena semua pengetahuan tidak dapat menundukkan nafsu yang merajalela Apa yang dapat kita lakukan agar nafsu kembali kepada tugas dan kedudukannya semula, yaitu menjadi peserta dan pelayan kita dalam kehidupan ini? Apa yang dapat kita lakukan? Pertanyaan ini sudah bergemas sepanjang zaman Banyak orang pergi bertapa, menyiksa diri Melakukan segala macam tapa berata, semua ini merupakan usaha untuk menanggulangi nafsu, yaitu setan yang berada di dalam diri kita sendiri Namun, hampir tidak ada yang berhasil Lalu apa yang dapat kita lakukan? Jawaban yang tepat kiranya hanyalah bahwa kita seyogianya tidak melakukan apa-apa Karena apapun yang kita lakukan, kelakuan itu masih dikemudikan oleh nafsu keinginan Ingin bebas dari nafsu Siapa yang ingin itu? Itu pun masih pikiran yang bergelimang nafsu Menginginkan sesuatu, walaupun keinginan itu merupakan keinginan bebas daripada keinginan sekalipun Tuhan Maha Pencipta Tuhan Maha Kuasa Tuhan Maha Kasih Kekuasaan Tuhan pula yang menciptakan adanya nafsu yang diikut seratakan kita Karena itu, tidak ada kekuasaan lain di dunia ini yang akan mampu menundukkan nafsu, kecuali kekuasaan Tuhan Kita tidak perlu melakukan apapun Kita hanya menyerah, kita hanya pasrah kepada Tuhan, dengan penuh kesabaran, keikhlasan, ketawakalan Kita tidak perlu berusaha apapun untuk menundukkan nafsu, karena usaha apapun dari kita itu bahkan memperkuat nafsu, karena usaha itu sendiri pun merupakan olah nafsu Kita menyerah mutlak kepada Tuhan dengan penuh keimanan dan kepasrahan Penyerahan ini merupakan kuncinya, agar kekuasaan Tuhan selalu membimbing kita Kekuasaan Tuhan bekerja membimbing kita setelah nafsu tidak lagi membimbing dan menguasai kita Nafsu menjadi alat untuk hidup, namun kekuasaan Tuhan yang akan menjadi Kendali, menjadi penuntun, dalam segala yang kita perbuat Kalau nafsu sudah mencengkeram diri, maka manusia menjadi lupa segala Seperti halnya Syongki Dia menjadi permainan nafsu yang mengasyikan Apalagi nafsu itu digerakkan oleh pandainya Bitok Syochia Ouling yang merayunya Dan Syongki jatuh, dia pun kini menuruti apa saja yang dikehendaki wanita itu Ketika Ouling menyatakan kesediaannya mengawal keluarga Pangeran yang akan ke Kota Raja Syongki hanya setuju saja Ouling yang mengatur dan memimpin, sedangkan dia hanya ikut saja Pangeran yang menjadi hakim di Lok Yang itu bernama Pangeran Lian, masih kakak misan dari Kaisar Teng Pacung yang dahulu bernama Pangeran Li Sibin Tentu saja setelah pamannya, yaitu Ayah Li Sibin yang bernama Li Gan menjadi Kaisar pertama dari Kerajaan Teng berjuluk Teng Kao Chu Lian sebagai keponakannya, juga ikut terangkat derajatnya, bahkan mendapat sebutan Pangeran dan kini menjabat sebagai hakim di Lok Yang Pada zaman itu, kedudukan hakim merupakan kedudukan yang terhormat dan tinggi, disegeni dan ditakuti para pejabat tinggi lainnya Pangeran Lian berusia 50 tahun, istrinya yang akan melakukan perjalanan ke Kota Raja adalah istri pertamanya yang berusia 45 tahun Dan tiga orang anaknya yang ikut dengan ibu mereka ke Kota Raja adalah dua orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang berusia dari 10 sampai 15 tahun Istri Pangeran Lian ini masih berdarah bangsawan dan berasal dari Kota Raja, dan sekali ini kepergiannya ke Kota Raja, selain menengok keluarga, juga untuk berpesiar bersama putera-puterinya Dan juga tentu saja membawa surat laporan dari suaminya yang harus disampaikan kepada atasannya di Kota Raja Demikianlah, pada hari yang ditentukan Istri Pangeran itu bersama tiga orang anak-anaknya menunggang sebuah kereta dengan dua ekor kuda yang dikendalikan kusir keluarga Pangeran itu Desiongki dan Owuling menunggang dua ekor kuda mengawal di belakang kereta Ketika Hek Isien Kai mengajak mereka menghadap Pangeran Lian, Pangeran yang sudah percaya sepenuhnya kepada Ketua Kai Pang itu segera menerima mereka dan menyetujui Bahkan senang sekali karena dua orang yang mengawal keluarganya bukan orang-orang berpakaian pengemis, melainkan seorang wanita cantik dan seorang pemuda tampan Di atas kereta itu sendiri dipasangi sebuah bendera hitam dengan tulisan Hek Isien Kai Pang Sebagai tanda bahwa rombongan ini di bawah perlindungan perkumpulan pengemis itu Hal ini untuk menjamin agar di dalam perjalanan tidak ada yang berani mengganggu Juga mendengar permintaan Hek Isien Kai, Pangeran itu menitipkan sebuah surat untuk pejabat di istana Dengan pesan kepada istrinya bahwa kalau kedua pengawal itu ternyata bekerja dengan baik Surat untuk memintakan pekerjaan bagi mereka di istana itu disampaikan kepada saudaranya yang menjadi pejabat di istana Kita tinggalkan dulu Siong Ki dan Ouling yang mengawal keluarga Pangeran Lian dari Lok yang menuju ke Tianan Karena sudah terlalu lama kita meninggalkan Tian Ki Mari kita mengikuti perjalanan pemuda perkasa ini Seperti kita ketahui, Tian Ki meninggalkan ibu kandungnya dan ayah tirinya dengan membawa dua macam tugas Pertama, dia akan mengunjungi si Han Beng untuk bertanya kepada pendekar itu Di mana dia bisa bertemu dengan Pek Ito Jin Aptong Hak Bin Hoesyo Karena hanya kedua orang itulah yang akan dapat menolongnya Yaitu membebaskannya dari pengaruh racun getubuhnya Kedua dia harus mengambil kembali pedang Leong Chu Kiam Yaitu pedang pusaka yang dulu menjadi milik Tian Buong dan kini berada di istana Kaisar Dia diberi waktu dua tahun oleh ibunya dan ayah tirinya Pada pagi hari itu, pagi-pagi sekali, berangkatlah Tian Ki meninggalkan dusun kecung di tepi sungai kuning dan di kaki bukit Kim San Dia membawa buntalan pakaian di punggungnya Dan tangannya memegang sebuah bungkusan kecil yang berisi makanan yang diberikan oleh Kui Eng kepadanya Kui Eng Gadis yang sejak kecil dianggapnya sebagai adik sendiri Kini seketika berubah baginya setelah ayah tirinya dan ibunya menyatakan bahwa dia dan Kui Eng ditunangkan, dijodohkan Dan terutama sekali perubahan yang besar terjadi dalam sikap Kui Eng Dahulu, gadis Itu sayang dan manja kepadanya, menganggap dia sebagai kakak kandung Setelah gadis itu tahu bahwa Tian Ki bukan kakak kandungnya, bahkan sama sekali tidak ada hubungan darah, berlainan ibu dan berlainan ayah Dan mendengar bahwa pemuda itu menjadi calon suaminya, Kui Eng telah benar-benar jatuh cinta kepadanya Bukan lagi kasih sayang antara saudara, melainkan cinta kasih seorang wanita terhadap seorang pria Dan tadi gadis itu menghadangnya untuk menyerahkan bungkusan makanan itu yang dimasak sendiri olehnya tengah malam tadi Dengan langkah lebar dan cepat Tian Ki menuruni lereng terakhir Bermacam perasaan teraduk di dalam hatinya Biarpun kini dia menyadari sepenuhnya bahwa dia tidak bersalah Namun tetap saja hakinya menjadi sedih dan menyesal kalau dia teringat kepada Kam Chin atau Chin Chin, gadis yang telah dia buntungi tangan kirinya itu Terpaksa dia harus melakukan hal itu secepatnya sebelum racun menjalar naik Andai kata dia tidak melakukan hal itu, sekarang Chin Chin pasti sudah tinggal nama saja, tentu telah tewas Biarpun membuntungi tangan gadis itu merupakan perbuatan untuk menyelamatkan nyawa Chin Chin Namun bagaimanapun juga, hal itu terjadi karena dia, karena tubuhnya yang beracun sehingga ketika mencengkeram pundaknya Otomatis gadis itu keracunan tangannya sehingga terpaksa dia membuntungi tangan itu dengan pedang Kalau tidak, maka racun dari tangan itu akan menjalar naik dengan cepatnya dan kalau sudah sampai ke jantung atau otak, nyawa gadis Itu tidak dapat ditolong lagi Racun dalam tubuhnya yang dimasukkan oleh mendiang neneknya memang hebat bukan main Neneknya tidak percuma berjuluk Bantok Moli, Iblis Bertina selaksa racun Tian Qi menghela napas panjang Masih teringat dia akan pandang matu Chin Chin kepadanya ketika tangan gadis itu dibuntunginya Pandang matu yang penuh kekagetan, penuh penasaran, penuh kedukaan dan penuh dendam Terkenang dia akan pertemuannya yang pertama dengan gadis itu di tepi sungai Kiang Melihat gadis itu mandi telanjang, kemudian betapa Chin Chin membalasnya dan melihat dia mandi telanjang dan memakinya seperti monyet Kenangan ini membuat dia semakin sedih Tiba-tiba Tian Qi menahan langkah kakinya dan berdiri termenung seperti orang terkejut Memang dia terkejut oleh kenyataan di dalam hatinya Dia mencinta Chin Chin Kenyataan ini disusul dua hal yang membuat dia merasa terpukul dan berduka, juga bingung Dia mencinta Chin Chin akan tetapi dia telah membuntungi tangan gadis yang dicintanya Sehingga gadis itu tentu saja mendendam dan membencinya Dan hal kedua, dia telah ditunangkan dengan Kui Eng yang mencintanya dengan tulus Padahal dia menyayang Kui Eng sebagai adik Dia merasa bingung sekali Chin Chin tidak bersalah ketika hendak membunuh ayah kirinya, yaitu Tian Bu Wong Pertama, karena Chin Chin melaksanakan tugas yang diperintahkan subonya yang disakiti hatinya oleh bekas pangeran itu Dan kedua, dan ini lebih gawat lagi, akan Tetapi agaknya belum diketahui Chin Chin Yaitu bahwa kehancuran Hek Ho Pang yang mengakibatkan tewasnya ayah kandung Chin Chin Ketua Hek Ho Pang yang bernama Kam Seng Hin Adalah akibat serbuan orang-orang Tian Bu Wong Tidak, Chin Chin tidak dapat disalahkan Setelah menuruni lareng bukit itu Tian Kim melanjutkan perjalanannya menyusuri sungai Huai Dia hendak pergi ke Sin Yang yang berada di lembah sungai itu Dari Sin Yang akan meneruskan perjalanan menuju ke kota raja Untuk melaksanakan perintah ayah tirinya atau yang kini ingin disebut guru Karena dia hendak dijodohkan dengan putri gurunya itu Perintah itu bukan tugas yang ringan Dia harus mencari dan mengambil pedang pusaka Liong Chu Kiam Pedang Mustika Naga Yang dahulunya milik kerajaan Sui dan yang kini menjadi pusaka kerajaan Teng Berarti, dia harus dapat memasuki gedung tempat penyimpanan pusaka dan mencari pedang itu Pekerjaan ini amat sukar dan berbahaya Karena gedung pusaka itu sudah pasti dijaga ketat Dan dia mendengar bahwa Kaisar Teng Tacung yang dahulu bernama Li Si Bin adalah seorang yang liai dalam ilmu silatnya Dan di istana terdapat banyak jagoan yang berilmu tinggi Dia harus berhati-hati sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!